Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aeiki ceritane, sawer dong. Bab 611, kamu turun dari sini juga. Keduanya berbicara serempak, dan Ye King Wei memandang si Chen yang terkejut dan segera tertawa. Pemahaman diam-diam yang baik, oh, ini memang sebuah kelompok, ini benar-benar palu. Suara aneh yin dan yang tertentu melayang di sebelahnya, yang merupakan kebencian Li Suang Suang terhadap kastanya itu. Kamu ingin mencobanya? Si Chen mengangkat tinjunya. Li Suang Suang melihat ini, bersembunyi di belakang Ye King Wei seperti kelinci, dan mengeluh dengan main-main. Saudari King Wei, Anda tahu, kaki tangan Anda menggertak saya lagi. Karena si Chen adalah kaki tanganku, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ye King Wei berpura-pura marah dan menyerah, memperlihatkan Li Suang Suang ketinju si Chen. Murid Li Suang menyusut, meskipun kastanya si Chen tidak berat, tetapi ketukan di kepala masih sangat menyakitkan, dia tidak ingin mencoba. Aku, aku memperingatkanmu si Chen, ayahku adalah seorang pengacara, kamu berani memukuliku. Aku akan membiarkannya keluar dari kuda, biarkan kamu memberi kompensasi, sampai kamu bangkrut. Li Suang Suang rubah harimau palsu Wei, dan berteriak dalam hati. Ya, saya tidak punya banyak dari orang ini, hanya banyak uang. Jika Anda benar-benar dapat membuat saya bangkrut, Anda juga dapat menghitung kemampuan Anda. Mata si Chen lucu, oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu bermain beberapa kali lagi. Pertama katakan baik-baik kalah 10 ribu, dan kemudian itu harus menjadi investasi dalam permainan baruku. Mata Li Suang membungkuk menjadi bulan sabit dan dia berkata dengan bercanda. Berapa perbedaan antara permainan barumu dan permainan barumu, si Chen bertanya dengan santai. Saya tidak tahu secara spesifik, saya bertanya kepada sutradara, mungkin hampir 10 juta, sekarang sangat berharga untuk syuting sebuah drama. Li Suang Suang menghela nafas, itu karena dananya tidak ada, jadi sudah tertunda selama berbulan-bulan. 20 juta? Tidak banyak, jika kamu berjanji untuk menjadikanku pelayan yang membawakan teh dan air selama beberapa hari, aku dapat mempertimbangkan untuk membantumu mengisi celah ini. Si Chen mengerang sejenak dan setengah bercanda berkata, Oh, napas yang begitu besar, tidak banyak 10 juta, kamu pasti berbicara tentang dolar Zimbabwe, kan? Seorang pria muda yang mengenakan kemeja bermotif macan tutul dan terlihat sangat modis dengan keras mengejek bahwa ini juga bawahan Wu Hak Suan. Apa maksudmu, kami hanya bercanda, dan kami tidak menganggapnya serius, Li Suang Suang tidak puas. Oh, kakak ganda, kamu masih muda, tidak tahu hati yang jahat, aku hanya mengingatkanmu. Pria bermotif macan tutul itu tersenyum dan melirik si Chen. Di dunia ini, beberapa orang tidak memiliki apa-apa, dan hanya ada satu mulut yang tersisa. Orang seperti ini berspesialisasi dalam menipu gadis, kamu dan Ye Jie harus memperhatikannya. Kenapa menyindir? Sebaiknya kamu bilang aku sudah selesai. Si Chen menatapnya dan langsung menunjukkan kata-katanya. Cukup sadar diri, karena kamu tahu, kamu masih tidak ingin menjauh dari sister Ye dan Suang Suang. Macan tutul bermotif jantan hanya merobek kulit wajahnya. Wu Hak Suan memberinya tatapan penghargaan, dan berdiri di sebelahnya dengan beberapa pengikut, menonton drama itu tanpa sepatah katapun. Adalah urusanku untuk menjauh dari intinya, dan bukan giliranmu untuk berbicara lebih banyak. Mata si Chen berangsur-angsur menyipit. Oh, nak, lihat penampilan masamu yang malang, siapa yang memenuhi syarat untuk berdiri bersama sister Ye kita? Pria bergaris macan tutul itu dipuji oleh Wu Hak Suan, dan hatinya sangat bersemangat, dan dia mengejek lebih keras. Si Chen terkekeh, oh, saya tidak memenuhi syarat, jadi siapa yang memenuhi syarat? Tentu saja ini seni bela diri kita. Pria bermotif macan tutul itu menunjuk ke arah Wu Hak Suan, wajahnya penuh sanjungan. Hanya kami master bela diri adalah pasangan yang diciptakan oleh surga dan saudari Ye. Adapun Anda, Anda bahkan tidak layak memberi kami sepatu martial master. Si Chen, jangan dengarkan omong kosongnya, Wu Hak Suan dan aku hanya teman baik, kita tidak bisa melakukannya. Ye King Wei tidak tahu mengapa dia akan menjelaskan, tetapi begitu dia mengatakan ini, itu membuat wajah Wu Hak Suan berubah seketika. Mengapa dia menjelaskan, hanya anak laki-laki yang malang, apakah dia tertarik pada anak laki-laki ini? Wu Hak Suan mengatupkan giginya dan mengepalkan tangannya tanpa sadar. Si Chen tidak punya banyak ide, dengan siapa teman Ye King Wei, dengan siapa dia ingin bergaul, dan dengan siapa dia memiliki hubungan setengah sen. Bab 612, dia hanya tidak senang dengan kesombongan pria bermotif macan tutul. Jadi dia bertanya dengan ringan, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Apa, pria bermotif macan tutul itu tidak bereaksi? Misalnya, minta maaf kepada saya atau semacamnya. Haha, aku minta maaf padamu? Nak, kamu juga pantas mendapatkannya. Pria bermotif macan tutul itu menutupi perutnya dan tertawa. Yah, jika aku mulai melakukannya dengan cara ini, aku tidak akan malu. Setelah si Chen selesai berbicara, petir menamparkan tangannya, hanya untuk mendengarkan suara letupan, dan pria bertato macan tutul itu dipukul wajahnya, berteriak dan meludahkan darah dan terbang keluar. Lima tua, adegan yang tiba-tiba membuat semua orang mengubah wajah mereka, dan beberapa pengikut Wu Hak Suan memanggil nama pria bermotif macan tutul dan langsung mengepung si Chen. Apa yang Anda lakukan, Wu Hak Suan? Anda mengatakan kepada mereka untuk tidak main-main. Ye King Wei segera menjaga di depan si Chen dan minum dengan dingin untuk menghentikan semua orang. Saudari Ye, lepaskan, bocah ini berani memukuli saudara kita, dan kita harus memberinya pelajaran yang baik hari ini. Seorang pria dengan anting-anting berteriak, tidak berniat untuk menyerah. Wu Hak Suan, Ye King Wei melihat bahwa situasinya semakin memburuk, dan hanya bisa meminta bantuan Wu Hak Suan lagi. Berhenti, Wu Hak Suan menghentikan semua orang dengan suara keras, berjalan ke kerumunan, dan melambaikan tangannya, semua bubar, pertama pergi dan bantu Old Vifap. Tapi Wu Ye, tak perlu dikatakan, saya punya pendapat sendiri. Wu Hak Suan melirik pria itu, mengambil dua langkah pertama, dan tersenyum pada si Chen Pi. Saudaraku, emosimu harus diubah. Tidak bisa mengubahnya, lahir, si Chen menunduk dan menggosok telapak tangannya di kaki celananya beberapa kali. Karena kamu tidak bisa mengubahnya, aku tidak segan-segan, kamu akan selalu meminta maaf, kan? Mata Wu Hak Suan memancarkan jejak kesuraman dan dia berkata dengan suara yang dalam. Mengapa saya harus meminta maaf? Si Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya tanpa rasa takut. Karena kamu memukul priaku, orang-orangmu menghinaku, dan selain itu, kamu adalah bosnya, bukankah seharusnya kamu juga meminta maaf kepadaku? Kamu membuat masalah besar darinya, Wu Hak Suan berkata dengan dingin. Si Chen tidak setuju, tidak bisakah kamu terbiasa, kamu bisa melakukannya? Yah, itulah yang kamu katakan. Wu Hak Suan telah lama menunggu saat ini. Jika dia memimpin dalam memprovokasi, itu hanya akan menarik rasa jijik Ye King Wei. Tetapi si Chen membuka mulutnya terlebih dahulu. Bahkan jika ada perkelahian, Ye King Wei tidak akan mengatakan apa-apa. Ketika tiba waktunya untuk mengalahkan si Chen, dalam menghadapi pertanyaan Ye King Wei, dia bisa dengan tenang menjawab, dia menyuruhku melakukannya, dan aku tidak bisa disalahkan untuk ini. Lihat, alasan yang bagus, suara retak, Wu Hak Suan menggelengkan leher dan anggota tubuhnya, dan suara berderak kedelai goreng meletus dari tubuhnya. Si Chen sudah lama terbiasa dengan adegan ini, yang merupakan fenomena yang pasti akan muncul ketika daging dilatih sampai titik tertentu, yaitu, yang disebut tulang dan tulang serempak. Sedikit fondasi, tapi di depanku, kamu tidak punya cukup uang untuk dilihat. Si Chen membawa tangannya di punggungnya, seperti Yuan menghentikan Yuezhi, Chang Song lurus, dan momentumnya tenang. Oh, hanya orang biasa, bagaimana kamu tahu kekuatan seni bela diri Tiongkokku? Wu Hak Suan sama sekali tidak menatap si Chen, bersumpah untuk memukulinya ke tanah untuk menemukan giginya, dan kehilangan muka di depan Ye King Wei. Bab 613 Wu Hak Suan telah berlatih seni bela diri sejak kecil, dan terkenal, mahir dalam berbagai rutinitas seni bela diri Tiongkok, Taiji Kuan, Bagua Palem, Sa Pei Yifis, Sa Olin Long Fis, hanya itu yang ada untuk itu. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, jika dia tidak memulai jalur ketenaran seni bela diri, dia pasti akan menjadi petinju yang baik sekarang. Mungkin, saya sudah memenangkan beberapa balapan berat badan. Kekuatan seperti itu, berurusan dengan semut seperti si Chen, benar-benar mudah. Ahem, pikirkan Anda tampan untuk berdiri tegak, seorang awam yang bahkan tidak bisa berdiri di atas tumpukan kepalan tangan, berani memprovokasi saya. Wu Hak Suan tersenyum dingin dan bersiap untuk bergerak. Siapa tahu, sosok cantik langsung berhenti di depannya, membuatnya tidak bisa mundur. Wu Hak Suan, jangan menyakitimu, bisakah kamu tidak melakukan apa-apa? Ye King Wei dengan lembut memohon. Nona Ye, kamu tidak perlu melakukan ini. Dengan dia, dia tidak bisa menyakitiku. Suara samar si Chen datang dari belakang, membuat Wu Hak Suan semakin marah, mencibir, kamu tahu, bukannya aku tidak ingin membiarkannya pergi, hanya saja dia telah berulang kali memprovokasi, dan aku harus memintanya untuk meminta maaf. Permintaan maaf ditiadakan, atau tinju muda untuk menyelesaikan masalah, si Chen tidak berniat berkompromi sama sekali. Si Chen melihat tendon hijau Wu Hak Suan melompat dengan keras. Ye King Wei tiba-tiba berbalik, dan berkata dengan suara lembut, dengan kecemasan di matanya, tolong jangan memprovokasi Wu Hak Suan lagi, oke? Nah, kenapa kamu, si Chen menghela nafas? Baiklah, lihat wajahmu, aku tidak akan mengatakannya. Ye King Wei tampak bersyukur dan kembali ke Wu Hak Suan. Wu Hak Suan, si Chen adalah temanku, dan aku minta maaf padamu untuknya. Dia membungkus sedikit dan berkata, maafkan aku. Anda, dia temanmu, bukan? Wu Hak Suan tidak menyangka bahwa Ye King Wei akan melakukan ini demi si Chen, dan hatinya penuh amarah, dan dia dengan enggan bertanya. Tentu saja, kamu juga temanku, jadi aku tidak ingin kamu berkelahi, beri aku wajah. Ye King Wei tersenyum sedikit, akhirnya membuat wajah Wu Hak Suan sedikit rileks. Si Chen, jika kamu beruntung, ada King Wei yang maju untukmu, dan lain kali, aku tidak akan pernah mengampuni bawahanku. Wu Hak Suan dengan marah mengangkat tangannya dan berjalan ke samping. Wu Ye, jangan marah, bocah ini tidak bisa mengandalkan wanita untuk waktu yang lama. Suatu hari Sister Ye akan menemukan bahwa hanya kamu yang terbaik. Seseorang melihatnya terlihat tertekan dan menawarkan kata-kata penghiburan. Kapan suatu hari nanti? Dua tahun setahun, atau sepuluh tahun delapan tahun? Saat itu, saya khawatir saya hanya bisa menjadi penerima. Tutup mulutmu, semakin Wu Hak Suan memikirkannya, semakin marah dia, dan dia melampiaskannya, menatap si Chen, yang sedang berbicara dengan Ye King Wei, dan secara bertahap menjadi tenang. Dia tahu kepribadian Ye King Wei, wanita ini menyukai tipe dewasa dan atmosfer, jika dia tidak berperilaku lebih baik dan muak dengannya, usahanya selama lebih dari setahun akan ditinggalkan. Memikirkan taruhan yang dijanjikan Dasao, sebuah perusahaan bernilai ratusan juta, hatinya terbakar. Bahkan dengan kemampuannya untuk menyerap emas, jika dia ingin menghemat begitu banyak uang, itu akan memakan waktu beberapa tahun akumulasi. Memikirkan hal ini, Wu Hak Suan menutup matanya, menepuk pipinya dengan tangannya, dan ketika matanya terbuka lagi, dia menjadi bintang besar seperti sebelumnya. Kepribadian, lembut dan elegan, tetapi tanpa kehilangan kedewasaan. Dengan senyum di bibirnya, Wu Hak Suan berjalan lagi, berpura-pura acuh tak acuh, dan berkata, King Wei, waktunya belum pagi, mungkin ada banyak turis di kuil Nan Wu hari ini, ayo pergi lebih awal. Si Chen tidak menyangka bahwa Qi Wu Hak Suan benar-benar telah menyesuaikan diri begitu cepat, dan dia sedikit terkejut. Orang ini tidak sederhana, seseorang yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan amarahnya terbatas tidak peduli seberapa mengerikannya, tetapi orang-orang inilah yang murung dan marah, yang membuat orang semakin cemburu. Bab 614 Namun, si Chen tidak peduli, bagaimana kalau bersembunyi lagi, di hadapan kekuatan absolut, selama dia berani memprovokasi dirinya sendiri, si Chen tidak keberatan menamparnya sampai mati dengan tamparan. Ini, Ye King Wei menyesap bibir merahnya yang halus, sedikit malu. Ada apa? Si Chen juga akan pergi ke kuil Nan Wu. Li Suang Suang membuka mulutnya menggantikan Ye King Wei. Kuil Nan Wu adalah objek wisata kabupaten di bawah Feng Ning, terletak di pantai Laut Cina Timur, sangat terkenal di seluruh provinsi Dong Lai, dan ada arus peziarah dan turis yang tak ada habisnya setiap hari, dan itu juga merupakan tujuan Ye King Wei hari ini. Baru-baru ini, Ye King Wei selalu merasa bahwa dia gelisah dan bingung, dan bahkan pekerjaan yang dia miliki kepastian mutlak di masa lalu sering salah. Oleh karena itu, dia ingin mengambil kesempatan untuk datang ke Bong Nin untuk pergi ke kuil Nan Wu untuk beribadah. Ini bukan hal yang aneh, dan mereka yang melakukan ini lebih percaya tahayul tentang hal-hal seperti Dewa dan Buddha. Wu Hak Suan, jika tidak nyaman, mengapa kita tidak berpisah? Ye King Wei merenungkan nadanya. Si Chen dan Wu Hak Suan putus karena tidak senang, dan kemudian meminta mereka untuk berenang berdampingan, dia merasa bahwa keduanya mungkin tidak setuju. Jadi dia ingin dibagi menjadi dua kelompok, dan dia memutuskan untuk mengikuti Si Chen bersama Li Suang Suang. Dalam menghadapi proposal ini, Wu Hak Suan pasti tidak akan setuju. Dia datang untuk Ye King Wei, bagaimana dia bisa melihatnya melarikan diri dengan Si Chen? Kurasa aku tidak perlu dibagi menjadi dua kelompok, karena dia juga akan pergi ke kuil Nan Wu. Ayo kita semua pergi bersama. Wu Hak Suan mengumumkan dengan murah hati, dan kemudian memandang Si Chen, dengan sarkas mesamar di sudut mulutnya. Apa, Si Chen, suami besar itu informal? Kamu seharusnya tidak begitu pelit, kan? Terserah kamu, Si Chen berkata dengan ringan. Bagaimanapun, saya harus pergi ke kuil Nan Wu. Bagaimana cara pergi, dengan siapa, tidak masalah baginya. Nah, itu dia, Pak Tua, keluar dan panggil mobil. Wu Hak Suan menginstruksikan seseorang di sebelahnya, lalu membuka ransel yang dibawanya dan mengeluarkan topi dan topeng dari dalam. Ketika dia memakainya, hanya sepasang mata yang masih terbuka, bukan kenalan, dan itu benar-benar tidak mudah untuk dikenali. Melihat situasinya, Ye King Wei dan keduanya juga mengeluarkan topi baseball, topeng dan cermin katak, dan mempersenjatai diri dengan erat. Ini adalah kerugian menjadi bintang, kemanapun Anda pergi, Anda akan dikenali, dan sangat mudah menimbulkan kerusuhan. Si Chen Ke jauh lebih santai, sama sekali tidak mengkhawatirkan hal-hal ini, karena semua orang keluar dari stasiun, mengambil bisnis Honda, dan langsung pergi ke Kuil Nan Wu. Layak menjadi objek wisata terkenal di Tiongkok, bahkan di pagi hari penuh di mana-mana. Ye King Wei memandang naga panjang di kantor tiket di bawah gunung, dan tidak bisa menahan nafas pelan. Begitu lama, saya tidak tahu kapan saya bisa membeli tiket. Wanita cantik ini, apakah kamu ingin memasuki kuil Nam Wu Ji? Aku punya cara untuk segera membawamu ke atas bukit. Pada saat ini, entah dari mana, seorang pria kurus cabul datang entah dari mana, menatap Ye King Wei dan yang lainnya dengan matanya. Apakah Anda memiliki tiket calo? Waktu bintang itu sangat berharga, dan Wu Hak Suan bersedia menemani Ye King Wei selama setengah hari dan tidak sabar untuk bertanya. Tiket tidak tersedia, baik kami penduduk setempat maupun memiliki akses khusus. Pria kurus itu menunjuk ke sebuah van tidak jauh dari sana, mengedipkan matanya, dan berkata, setiap orang hanya membutuhkan setengah dari uang tiket, tidak hanya membiarkan Anda masuk, tetapi juga mengirim Anda ke puncak gunung secara gratis, yang jauh lebih hemat tenaga kerja daripada menaiki tangga, bagaimana? Namun, hal semacam ini tidak diperbolehkan di tempat-tempat indah, jadi kamu tidak bisa membicarakannya dengan santai setelahnya. Untuk menambah daya tarik, pria kurus itu menambahkan kalimat lain. Sepakat, Wu Hak Suan langsung setuju, tidak menyadari sama sekali bahwa jejak licik melintas di bawah mata pria kurus itu. Bab 615 gunung dan hutan mendung, dan jangkrik bernyanyi tanpa henti. Van Putih itu menabrak sepanjang jalan gunung tua, hampir gagal mengubah makanan semalaman keluar dari kerumunan. Aku berkata guru, bukankah ini jalanmu ke kuil Nan Wu? Melihat keluar jendela pada pemandangan yang semakin sunyi, Li Suang Suang adalah orang pertama yang bertanya. Iya ya, bagaimana tidak, ini tidak takut ditemukan oleh tempat yang indah, iya, jalur gunung, Anda mengerti, lihat, itu akan segera datang. Pria kurus itu menjelaskan sambil mengemudi tanpa menoleh. Ke arah jari-jarinya, sudut kornis antik muncul dari hutan di depannya, dan kerumunan berhenti berbicara. Mobil berhenti di depan sebuah kuil bobrok, cet merah terang di gerbang telah berbintik-bintik, dan retakan di lempengan batu di depan pintu ditumbuhi rumput liar, yang sangat berbeda dari kuil Nan Wu yang legendaris, tempat dupa berkembang. Bukankah itu benar, ini kuil Nan Wu, Wu Hak Suan dan yang lainnya mengerutkan kening dan saling memandang. Jika bukan karena beberapa karakter besar di ambang pintu yang hampir tidak dapat dikenali, dan kata-kata kuil Nan Wu, ditulis, mereka hampir mengira mereka telah datang ke beberapa kuil yang ditinggalkan. Iya, kuil ini memberi kesan semua orang, kecuali bobrok dan suram, dan orang-orang yang berjalan di halaman dapat dengan jelas mendengar langkah kaki yang bergema. Jika Anda sendirian di malam ini, Anda dapat membayangkan bahwa itu akan benar-benar menyeramkan. Sungguh kuil yang rusak, ubah tanda kuil Lan Ruo, tanpa set, kamu bisa langsung menembak Jet Zai. Li Suang Suang bergumam dan diam-diam meraih lengan Ye King Wei. Jangan menatapnya dengan senyum lebar saat ini, tetapi ketakutan di matanya telah mengkhianatinya. Oh, cantik kamu tidak tahu, ini adalah gerbang gunung belakang kuil Nan Wu, memang tidak sehalus pintu depan, namun, alangkah baiknya untuk masuk ke dalam. Pria kurus itu mengangkat bahu dengan wajah tersenyum dan terus memimpin di depan. Benar saja, melalui dua pintu halaman, aula harta karun besar muncul di depannya. Meski juga sangat lusuh, terlihat sangat bersih dan jelas dibersihkan oleh seseorang. Di pembakar dupa di depan aula utama, beberapa batang dupa jarang dimasukkan, dan asap hijau membubung. Amitabha, ada tamu yang datang dari jauh, ampunilah para beku yang malang karena tidak menyapa mereka dari jauh, dosa-dosa berdosa. Seorang biksu parubaya melangkah keluar dari ambang pintu, kelopak matanya terkulai, membungkuk kepada kerumunan dan membungkuk kepada kerumunan, dan membisikkan trompet Buddha. Ini adalah guru Jin Hui dari kuil Nanwu, dan dharmanya sangat dalam. Ketika pria kurus itu memperkenalkan, dia diam-diam bertukar pandang dengan biksu parubaya, dan kemudian menunjuk ke Shichen dan yang lainnya. Ini adalah turis, yang datang ke kuil untuk berdoa memohon dupa. Aduh, para dermawan telah melakukan perjalanan jauh ke biara ini untuk menyembah Buddha, dan perbuatan baik seperti itu benar-benar menyentuh para beku yang malang, dan saya percaya bahwa Buddha juga akan melihatnya dan akan memberkati Anda dengan umur yang panjang dan panjang. Saat biksu Jin Hui berbicara, dia mengeluarkan mangkuk kuningan seperti tipuan, memegangnya di tangannya, dan melihat sekeliling pada orang-orang. Para dermawan yang terkasih, karena Anda memiliki kesempatan untuk datang ke sini, biksu malang itu secara alami ingin melakukan metode nasib menggantikan Buddha. Semua orang tercengang, siapa yang baru saja memasuki gerbang kuil dan mulai meminta uang? Biksu hebat, apakah kamu sulit diatur? Kami bahkan belum melihat patung Buddha. Li Shuang Shuang tidak puas, dan Shi Chen tersenyum ringan dan dingin, dan matanya menunjukkan warna alami. Oh, dermawan wanita ini, Anda telah salah paham, jika Anda ingin melihat Buddha, Anda harus tulus terlebih dahulu, Anda bahkan tidak dapat melewati tingkat inkarnasi. Bahkan jika Anda memasuki Aulah Harta Karun, bagaimana Anda dapat melihat Buddha? Jin Hui melafalkan terompet Buddha lagi, mengikuti bimbingan. Selain itu, transformasi biksu malang itu juga untuk kebaikanmu sendiri. Hanya dengan sedikit uang untuk diberikan, Anda dapat menghilangkan bencana dan menyelesaikan bencana. Jadi mengapa Anda tidak memberi mereka kesenangan? Oke, sejauh yang akan kamu katakan, bukan hanya beberapa uang dupa, siapa yang kekurangan ini, ambillah. Wu Hak Suan sedikit tidak sabar, dan dengan santai mengeluarkan beberapa ratus keping dari dompetnya, dan melemparkannya ke dalam mangkuk, apakah ini cukup? Para dermawan yang terhormat tulus, di dalam tolong. Biksu Jin Hui melirik dompet Wu Hak Suan yang menggembung, dan segera tersenyum, memimpin kerumunan keaulah harta karun Daxiong. Di dalamnya duduk beberapa biksu muda, mengetuk ikan kayu tanpa ragu-ragu sejenak. Ye King Wei berdoa berkeliling, dan kerumunan baru saja akan keluar ketika mereka dihentikan lagi. Bab 616, ingin uang lagi, Wu Hak Suan memandangi mangkuk berwarna tembaga di depannya dengan sedih dan mengerutkan kening. Oh, itu uang dupa barusan, Biksu Jin Hui tersenyum dan berkata. Berapa banyak batang dupa yang sepadan, kuil itu sangat rusak, tidak sopan untuk menyimpan uangnya. Kali ini, Wu Hak Suan tidak ingin menjadi bos yang dirugikan lagi, dan hanya memberikan seratus keping, melambaikan tangannya yang besar, ayo pergi! Tempat rusak semacam ini, bagi orang seperti dia yang terbiasa memanjakan dan memperlakukan dengan baik, tidak ingin tinggal sejenak. Menunggu, Biksu Jin Hui mengulurkan tangannya dan menghentikan kerumunan lagi. Apalagi yang ingin kamu lakukan, Wu Hak Suan tidak menatapnya dengan marah. Uang dupa dihitung menurut kepala orang tersebut, dan setiap orang harus memberikannya, Biksu Jin Hui berkata. Wajah Wu Hak Suan tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, Biksu, apakah Anda membuka toko hitam, atau apakah Anda melakukannya ketika kami dianiaya? Pemberinya tertawa, karena kamu membakar dupa itu, tentu saja kamu harus membayar, ini adalah hal yang biasa. Biksu Jin Hui melipat sepuluh dengan satu tangan dan tersenyum. Sejauh menyangkut beberapa batang dupamu yang patah, seratus keping yang telah kuberikan sudah lebih dari cukup, dan aku menyarankanmu untuk tidak pergi terlalu jauh. Wu Hak Suan bukan temperamen yang baik, dan penampilannya menjadi semakin suram. Artinya, jika ada jual beli yang begitu kuat, Anda sebaiknya ambil. Para pengikut juga berteriak satu demi satu. Apa, apakah kamu tidak ingin memberi? Biksu Jin Hui langsung menyingkirkan senyumnya dan berteriak ke istana, seseorang sedang membayar tagihannya. Siapa ketika datang ke wilayah kita, siapa yang tidak berani memberi uang? Para beku yang baru saja bermeditasi di dalam bergegas keluar satu demi satu. Satu persatu, wajah mereka tidak baik, dan mereka semua tampak seperti setengah beku. Atas saran Biksu Jin Hui, orang-orang ini dengan cepat mengepung si Chen dan yang lainnya. Suasana tiba-tiba tegang, Ye King Wei menarik li suang-suang dan tanpa sadar membungkuk ke sisi si Chen. Wu Hak Suan melihat sekeliling dan mencibir, ternyata itu adalah sekelompok Biksu palsu, tidak heran ada yang mengebor mata kian. Jangan bicara omong kosong, kamu memasuki kuil, kamu membakar dupa, apakah kita Biksu sejati atau Biksu palsu, uang ini harus dibayar. Biksu Jin Hui melihat bahwa dia ditusuk, dan dia tidak lagi menutupinya, tampak dingin, dan berkata dengan nada yang tidak salah lagi. Jika kami tidak datang ke set ini, kami tidak takut, jadi bagaimana jika kami tidak memberikannya kepada Anda? Wu Hak Suan tidak takut, dia dan para pengikutnya semua telah berlatih seni bela diri, dan kelompok Biksu palsu ini, paling banter, menyamar sebagai huligan lokal, dan pada akhirnya mereka hanyalah sekelompok orang biasa, dan mereka tidak memperhatikannya. Biksu Jin Hui itu mencibir, tidak, kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Tepat sekali, aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu bisa bersikap kasar. Wu Hak Suan mencibir dan mengepalkan tinjunya, dan para pengikut di sekitarnya juga ingin mencoba, dan sepertinya akan segera dimulai. Si Chen, kamu akan bertengkar, jadi mengapa kamu tidak naik dan membantu? Li Suang Suang berbisik, Si Chen memeluk lengannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya orang kecil ini, mereka seharusnya bisa mengatasinya. Bab 617 Begitu Si Chen berbicara, dia segera menarik Biksu Jin Hui untuk melihat ke sisi ini. Oh, Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kita hanya memiliki sedikit orang ini? Jin Hui memiliki ekspresi menggoda di wajahnya, dan dia merobek tenggorokannya dan berteriak, beraninya kamu lakukan di dalam, beri lau sutamu. Suara tentara yang membanting pintu langsung terdengar di dua kompartemen, dan lebih dari selusin orang bergegas ke halaman dengan angin dan api. Namun, orang-orang ini mengenakan pakaian biasa, juga memiliki rambut, dan tidak berdandan seperti Biksu. Kamu berada di grup yang sama, Wu Hak Suan, yang awalnya penuh percaya diri, juga sedikit mengubah wajahnya setelah melihat begitu banyak orang. Yang disebut semut menggigit gajah mati, meskipun dalam hal kekuatan individu, pihak lain tidak sebaik mereka, tetapi ada begitu banyak orang, satu tidak baik, dia mungkin harus menanam di sini. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi melirik Si Chen dengan marah. Mereka semua menyalahkan bocah ini, satu kalimat menarik begitu banyak orang, jika tidak, mereka memiliki peluang besar untuk keluar. Hei, nak, bisakah kamu mengatasinya sekarang? Biksu Jin Hui memandang Si Chen dengan wajah mencibir, lalu melirik kerumunan dan mengancam, tidak ada yang pernah datang kepada kami, dan jika Anda tidak menyumbangkan cukup uang, Anda dapat pergi. Apakah Anda ingin mencobanya hari ini? Jangan terlalu bangga, bahkan jika kamu memiliki banyak orang, kamu mungkin tidak dapat mempertahankan kami. Wu Hak Suan berkata dengan kaku, tetapi semua orang bisa mendengar kurangnya kepercayaan dirinya. Biksu Jin Hui menggelengkan kepalanya, menunjuk ke arah Ye King Wei dan Li Suang Suang, dan tertawa tanpa rasa takut. Kamu laki-laki, kamu terbuka untuk hidup, mungkin ada secercah kesempatan, tapi bagaimana dengan dua wanita cantik ini? Kata-kata jelek pertama kali di ucapkan di depan, kami tidak tahu apa-apa tentang belas kasihan pada siang kiang dan menghargai batu giok. Jika Anda melarikan diri, para beku malang dan yang lainnya hanya dapat menangkap mereka dan berpartisipasi dalam Zen yang menyenangkan di depan Buddha. Anda berani? Begitu kata-kata ini keluar, Wu Hak Suan sangat marah, dan kedua putri Ye King Wei juga mengubah wajah mereka. Wu Hak Suan, baik, atau uang dupa ini, kami masih menyumbangkannya, kan? Ye King Wei menggigit bibir merahnya. Li Suang Suang dengan cepat mengangguk, Benar, benar, Saudara Wu, saya juga berpikir itu baik untuk menyumbangkan sejumlah uang, datang untuk menyembah Buddha, dan mencari perdamaian adalah yang paling penting. Mereka tidak berani mempertaruhkan masa depan mereka pada kemenangan Wu Hak Suan dan yang lainnya, dan hanya bisa memintanya untuk berubah pikiran. Kedua dermawan wanita itu memang berhubungan dengan Buddha saya, sehingga semua orang sangat bahagia. Tetapi saya tidak tahu, apakah dermawan ini mau atau tidak. Melihat bahwa Wu Hak Suan tampaknya bergerak dengan sengaja, Biksu Jin Hui buru-buru memberikan langkah-langkahnya. Kami menyumbangkan uang dupa, apakah kamu benar-benar tidak lagi malu pada kami? Wu Hak Suan tidak langsung setuju, tetapi itu hampir sama dengan setuju, dan Biksu Jin Hui tiba-tiba tertawa. Dermawan berkata sambil tersenyum, selama Anda menunjukkan ketulusan, Buddha secara alami akan memberkati Anda. Wu Hak Suan mendengus dingin, tidak menjawab panggilan itu, menoleh ke para pengikut, dan berkata, kalian masing-masing menyumbangkan beberapa poin, dan kembali kepada saya untuk melaporkan akun itu. Alasan mengapa dia berjuang keras adalah karena dia tidak ingin melemahkan momentumnya di depan Ye Qing Wei dan membuatnya merasa bahwa dia tidak jantan. Pada saat ini, Ye Qing Wei secara pribadi membuka mulutnya untuk memintanya, dan ada perbedaan, dia secara alami tidak perlu bersikeras. Bagaimanapun, dia benar-benar ingin bertarung, dan dia tidak memiliki banyak kepastian, terutama dengan dua beban Ye Qing Wei. Kelas memikirkannya seperti dia, dan mereka semua lega dan mulai mengeluarkan dompet mereka, dan Ye Qing Wei dan Li Suang Suang juga membayar uang. Hanya si Chen yang masih berdiri di tempatnya, tangannya terselip di saku celananya, tidak bergerak. Biksu Jin Hui menatapnya tanpa membuka mulutnya, tetapi hanya memegang mangkuk tembaga dan berjalan melewati kerumunan satu per satu. Awalnya berpikir bahwa menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana, Anda perlu memberikan banyak uang. Tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah seseorang memberi seratus yuan, Biksu Jin Hui tidak memiliki pendapat, dan tindak lanjutnya memberikan seratus. Segera, Biksu Jin Hui datang ke si Chen dan berkata, Donor, giliranmu. Apa yang harus saya lakukan? Si Chen pura-pura tidak tahu. Dengan sengaja bertanya, Nak, apakah kamu tidak berani memberi? Bab 618 wajah Biksu Jin Hui berubah serius, dan segera dua orang membungkuk, dan dewa yang galak itu menatap si Chen dengan kejam. Si Chen, jangan membuat keributan, pergi saja setelah memberikan uang, cepatlah. Wu Hak Suan mendesak dengan tidak sabar, tidak mudah baginya untuk tenang, dan dia tidak ingin terlibat dalam konflik lagi karena si Chen. Aduh, ketika Anda mengatakan itu, saya ingat, berikan uang, bukan? Si Chen mengepalkan tangan dan meraih di atas mangkuk, perlahan membukanya di depan wajah tersenyum yang telah ditumpuk kembali oleh Biksu Jin Hui. Kosong? Tidak ada. Wah, apa maksudmu dengan itu? Biksu Jin Hui berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja tidak ada uang. Si Chen secara alami berkata, Saya tidak membakar dupa pada awalnya, dan saya tidak menyembah Buddha, jadi mengapa saya harus memberi Anda uang? Begitu kata-kata ini keluar, mereka hampir tidak membiarkan Wu Hak Suan dan yang lainnya membenturkan kepala mereka ke tanah. Anda pikir Anda tidak membakar dupa? Anda tidak dapat memberikan uang? Orang bodoh ini adalah suara semua orang kecuali Ye King Wei saat ini. Wah, aku tidak peduli jika kamu membakar dupa. Singkatnya, uang ini harus diberikan. Biksu Jin Hui berteriak. Saya tidak memberi. Si Chen menjawab dengan sangat nyaris. Sepertinya kamu harus meninggalkan kami semua di sini, bukan? Biksu Jin Hui sangat kesal dan mengancam semua teman Si Chen. Ini membuat Wu Hak Suan cemas dan marah, dan buru-buru mendesak. Si Chen, kamu gila, bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkanlah untuk kami. Seratus keping, tidak bisakah kamu memberi? Atau, Si Chen, aku akan membantumu memberikannya. Ye King Wei mulai mengeluarkan dompetnya lagi. Jangan! Si Chen memblokir tangan Ye King Wei yang membuka dompet, dan di bawah tatapan bingungnya. Dia mencibir pada Wu Hak Suan. Wu Hak Suan, kamu tidak berpikir bahwa jika aku memberikan uangnya, kita benar-benar bisa pergi, kan? Apa maksudmu? Wu Hak Suan mengerutkan kening. Aku bilang kamu bodoh. Melihat mata Wu Hak Suan membeku, seolah-olah dia ingin marah. Si Chen tersenyum dan menunjuk ke sekeliling. Orang-orang membuat kuil kuno. Mereka berpakaian seperti biksu, dan mereka telah mengumpulkan begitu banyak bawahan. Apakah Anda pikir kita dapat menyumbangkan 1.800 keping untuk memuaskan selera mereka? Para juga akan makan. Si Chen menatap biksu Jin Hui itu lagi, dan sepertinya tertawa. Tuan Jin Hui, apakah saya benar? Hei hei, biksu Jin Hui mencibir dua kali. Menatap si Chen dan mencibir, bagaimana kamu melihatnya? Itu masih perlu dilihat, hanya dua genggam wall, tapi lepaskan domba gemuk itu dengan, apakah ada kawanan serigala bodoh di bawah langit? Si Chen terkekeh, jika saya tidak salah, alasan mengapa Anda meminta kami masing-masing untuk mengeluarkan uang itu adalah untuk memutuskan untuk tidak menggerakkan tangan kami dengan melihat dompet kami. Lagi pula, perampokan juga ada harganya, dan tidak ada gunanya melanggar hukum untuk merampok beberapa orang miskin. Jika itu domba gemuk, itu cerita yang berbeda. Biksu Jin Hui tertawa keras, dan kemudian bertanya dengan wajah main-main, karena kamu sudah menebaknya, maka katakan padaku, apakah kamu domba gemuk? Terserah si idiot ini, si Chen menunjuk ke Wu Huxuan. Apa maksudmu? Wu Huxuan sangat marah, masih tidak mengerti. Si Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saat kamu memasuki kuil dan mengeluarkan dompetmu, kami sudah menjadi domba gemuk, idiot. Bab 619 Kebanyakan orang di China memahami prinsip bahwa kekayaan tidak terungkap. Wu Huxuan juga tahu, tetapi dia tidak melakukannya. Alasan utamanya adalah di era ini, pembayaran online belum populer, dan itu normal bagi bintang besar seperti dia untuk membawa 100 ribu uang tunai di tasnya, karena dia tidak kekurangan uang. Ada juga fakta bahwa dia kesulitan menemani Ye King Wei pergi jalan-jalan, tentu saja, dia harus membayar tagihan di mana-mana di depannya, agar tampak atmosfer. Perilaku seperti itu mungkin tidak mungkin dilakukan di kota-kota besar. Tetapi pada saat ini, di daerah miskin dan terpencil ini, menghadapi sekelompok yang haus uang, ini akan menjadi masalah besar. Wu Huxuan bukan orang bodoh, dan segera mengetahui bahwa dia telah membocorkan kekayaannya, sehingga kelompok biksu palsu ini memiliki ide untuk merampok. Haha, nak, kamu baik-baik saja, tapi jadi apa? Hari ini kalian semua harus tinggal, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Biksu Jin Hui memandang si Chen dan tersenyum sembarangan, tidak menyembunyikannya sama sekali. Di sekitarnya juga mengikuti tawa mencibir dan perlahan-lahan mengencangkan pengepungan. Ahm, kamu pikir kamu akan memakan kami? Wu Huxuan tidak lagi memiliki ilusi sedikitpun, mendengus dingin, dan berteriak, apapun yang kamu tunggu, lakukan untukku. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya dan menghantam kerumunan, seperti harimau ganas di luar kotak, langsung menjatuhkan seorang biksu palsu yang sudah terlambat untuk bereaksi. Berikan padaku, dan tidak ada dari mereka yang akan diizinkan untuk melepaskannya. Biksu Jin Hui terkejut dan buru-buru mundur keluar, dan sekitar dua puluh bawahan yang tersisa segera mengerumuni. Terburu-buru, lindungi Wu Ye, ayo bunuh! Pengikut Wu Huxuan meraung marah dan bergegas. Kedua belah pihak mengepalkan tangan dan menendang satu sama lain, Anda datang dan pergi. Pemandangannya kacau, kecuali perkelahian para prajurit dan tentara, itu adalah raungan dan jeritan. Si Chen tidak bergerak untuk saat ini, tetapi hanya menjaga kedua putri Ye Qingwei, diam-diam mengamati situasinya. Beberapa orang yang tidak membuka mata merasa bahwa ketiga orang ini adalah yang terbaik untuk dibuli, siap untuk mengambil kesemek lembut dan mencubit, dan dengan cepat bergegas. Anak laki-laki berguling, dua wanita cantik, datang untuk menemani kakak mereka bersenang-senang. Seorang pria besar berteriak pada Si Chen, lalu membuka tangannya yang berbulu dan melemparkan dirinya ke arah Ye Qingwei dan mereka berdua dengan senyum jahat. Si Chen, Ye Qingwei berteriak ketakutan, dan Li Shuang Shuang dengan putus asa mengebor ke dalam pelukan Si Chen, dan tiba-tiba Wen Siang Nefrite menabrak jantung. Namun, Si Chen tidak senang sama sekali. Kakak perempuan, kalian berdua memegangi pinggangku dan memberitahuku bagaimana cara bergerak. Tapi untungnya, meski tidak mudah untuk bergerak, kedua tangannya masih ada, selama ada ini. Tanyakan pada diri sendiri apakah tidak ada seorangpun di sini yang menjadi lawannya. Pria besar itu memuntahkan darah dalam sekejap, dan suara teriakan itu membuat khawatir kaki tangannya. Anak itu cukup tangguh, berani mengalahkan kakakku, saudara-saudaraku, kumpulkan dia. Orang lain berteriak, dan bergegas dengan dua pembantu. Tanpa kecelakaan, Huluwa menyelamatkan kakek, hanya untuk mendengarkan bang-bang tiga kali, dan ketiga orang itu terbang kembali satu demi satu. Selain itu, ketika dia mendarat, dia juga merobohkan dua orang, dan segera memberi Wu Hak Suan dan yang lainnya kesempatan untuk bernapas. Mereka terjebak dalam pengepungan, dan mereka tidak tahu siapa yang memecahkan celah, mereka hanya tahu bahwa mereka harus memanfaatkan kesempatan ini. Ikuti aku dan mundur ke gerbang, Wu Hak Suan memiliki sikap yang sangat bos, memberi isyarat kepada Si Chen dan Ye King Wei untuk mundur terlebih dahulu, membawa orang bersama mereka dan berkelahi dan mundur. Pada saat kami mundur ke gerbang kuil, situasinya akhirnya berubah. Gerbang kuil ini relatif sempit di kedua sisi, meskipun gerbangnya tertutup, dan orang-orang tidak dapat bergegas keluar untuk sementara waktu, tetapi mereka akhirnya tidak harus menderita musuh di perut dan punggung mereka, dan memiliki kesempatan untuk bernapas. Mengandalkan keunggulan Medan, Wu Hak Suan dan para pengikutnya dibagi menjadi dua kelompok, tembakan alternatif, dan memblokir serangan di sisi yang berlawanan. Jangan takut, semua orang bekerja lebih keras, situasinya akan terbalik. Bab 620 Wu Hak Suan bertarung sambil meningkatkan moral. Dia benar, begitu kehilangan keunggulan numerik mereka, mereka segera dikerdilkan oleh lawan yang kuat, dan mereka langsung terjatuh dari tujuh atau delapan. Slipper, apa yang terjadi? Berikan padaku, bunuh mereka. Biksu Jin Hui, yang tidak tahu yang sebenarnya, melompat berdiri di belakang, seperti seorang penghipnotis. Di bawah komandonya, orang-orang yang awalnya ingin mundur untuk memperbaiki harus bergegas lagi, tetapi mereka dirobohkan satu persatu. Segera, dalam hal jumlah, pihak Wu Hak Suan mendekat. Saudaraku, waktu untuk membalas dendam telah tiba, beri aku terburu-buru. Dengan hidung bengkak dan wajah bengkak, dan bahkan topengnya robek, Wu Hak Suan melihat kesempatan itu dan meraung keras, mengarahkan para pengikutnya untuk melawan dengan berani. Haha, aku berhasil, kita akan menang King Wei, apakah kamu melihat itu? Wu Hak Suan merasa bahwa dia telah menyelamatkan Amerika Serikat kali ini, dan Ye King Wei seharusnya tersentuh, dan tiba-tiba berbalik dengan semangat yang besar. Si Chen, kamu baik-baik saja, terima kasih barusan, kalau tidak aku dan Suang Suang akan berada dalam bahaya. Ye King Wei tampaknya tidak mendengar pernyataan kemenangan Wu Hak Suan, dan menundukkan kepalanya, memilah lipatan pakaian si Chen. Oh, tempat ini telah dicabik-cabik oleh orang-orang jahat itu, kembalilah dan aku akan membelikannya untukmu. Ye King Wei masih tidak memperhatikan Wu Hak Suan dan berkata pada dirinya sendiri. Si Chen menggelengkan kepalanya, tidak, dia ingin mengatakan bahwa sebenarnya, ketika kamu memelukku, kamu terlalu gugup dan tergores oleh kukumu. Namun, pernyataan ini terlalu langsung, mudah untuk melukai harga diri Ye King Wei atau melupakannya. Dengan keahliannya, bagaimana mungkin para ini, yang bahkan bukan kucing berkaki tiga, menyentuh sudut pakaiannya. Wu Hak Suan memandang si Chen dengan ekspresi tenang di wajahnya dengan linglung, dan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Jelas ini aku, jelas aku menyelamatkan semua orang. King Wei, kenapa kamu tidak melihatku? Wu Hak Suan meraung keras ke dalam, memelototi si Chen dengan ganas, dan berbalik dan bergegas ke musuh. Ah ah, bunuh untuk mati! Mata Wu Hak Suan merah, dan dia sangat marah, seperti harimau yang memasuki kawanan, meninju satu persatu, memukuli beberapa yang tersisa ke tanah. Wu Ye, ada apa dengan ini? Dengan kelas saling memandang, tidak sedikit orang yang tersisa di sisi lain, mereka dapat membersihkan dengan diri mereka sendiri dan orang lain, seperti membiarkan Wu Ye bekerja begitu keras. Momentum mengertakkan gigi dan meninju daging membuat beberapa dari mereka sakit gigi. Baru setelah seseorang menunjuk ke si Chen dan Ye King Wei di pintu, kerumunan menunjukkan warna mereka. Kemudian, seseorang mencibir dengan acuh, Hmm, kami berjuang sampai mati, tetapi kami tidak mengharapkannya, tetapi biarkan orang mengambil yang murah. Tapi tidak, itu benar-benar tidak layak untuk Marsial Master. Semakin banyak beberapa orang memikirkannya, semakin mereka bersandar, dan mereka hanya bisa meneriakan, Wu Ye mengisi bahan bakar di tengah lapangan, berharap untuk menarik perhatian Ye King Wei. Ah tanganku patah, terakhir menjerit dan jatuh ke tanah. Wu Hak Suan akhirnya menghentikan tangannya, dan matanya berangsur-angsur kembali jernih. Nafas yang mengerikan terpancar darinya. Siapa lagi, Wu Hak Suan melihat sekeliling, pencuri ayam yang sangat menggunakan garis film di sini. Namun, efeknya masih cukup bagus. Dengan pemandangan saat ini, ada semacam pedang yang menarik-narik, dan tidak ada kesombongan dan dominasi lawan. Meskipun si Chen merasa sangat biasa, itu membuat Biksu Jin Hui ketakutan menjadi wajah yang menyedihkan. Terima kasih telah menonton!